Halo Bunda, pernahkah kalian berpikir ingin membuatkan anak-anak sebuah makanan cemilan yang unik dan menarik? Kali ini kami akan menyajikannya eksklusif untuk Anda, jaminannya anak Anda pasti akan suka dan betah di rumah. Mari kita simak sampai selesai. Cara pembuatannya, pastikan jangan sampai ada yang tertinggal. Pisahkan putih telur dengan kuning telur di tempat yang berbeda, kemudian bekukan putih telur selama 10 menit. Campurkan minyak jagung dengan susu, kemudian aduk keduanya sampai benar-benar merata. Setelah itu, tuangkan kuning telur dan satu butir telur utuh. Aduklah sampai semuanya tercampur dengan sempurna. Siapkan tepung rendah gluten, ayak terlebih dahulu, kemudian aduk lagi, agar tercampur merata dengan bahan sebelumnya. Masukkan jus lemon, gula, dan tepung jagung, kocok dengan menggunakan mixer sampai mengembang. Pastikan merata keseluruhannya, kira-kira seperti inilah hasilnya. Masukkan sedikit krim putih telur ke dalam pasta kuning telur, aduk merata, lakukanlah dengan perlahan, jangan terburu-buru. Setelah semua tercampur merata, kemudian masukkan ke dalam krim putih telur yang tersisa. Kemudian aduk lagi hingga tercampur dengan baik, bersabarlah prosesnya sangat membosankan. Beginilah hasilnya, kemudian taruh dalam plastik. Peras perlahan ke dalam loyang, bentuk membulat, satu persatu, pastikan ukurannya disamakan ya. Kemudian, peras lagi, bentuklah seperti bentuk telinga beruang. Haluskan ujungnya dengan perlahan. Panaskan oven, panggang selama 35 menit. Sepotong mentega dalam mangkuk, masukkan gula pasir halus ke dalamnya. Kemudian, campurkan bahannya dengan menggunakan mixer. Tambahkan krim ringan yang dipanaskan, aduk lagi sampai halus dan lembut. Pastikan Anda melakukannya dengan baik. Masukkan semua ke dalam plastik untuk digunakan nanti. Lihatlah, kue yang dipanggang sudah siap. Bukankah ini sangat lucu dan mengemaskan? Oleskan krim di seluruh bagian belakangnya dengan perlahan, lalu kemudian tutupi dengan kue yang lain. Gambarlah sebuah ekspresi dengan menggunakan saus coklat. Pastikan Anda menggambarnya dengan baik agar tampaknya terlihat menarik. Bagaimana menurutmu? Dengan hasilnya, apakah resep ini cocok untuk dihidangkan di rumah? Mintalah saran anak Anda untuk menggambar karakter yang pas di atasnya. Pastikan anak Anda puas dengan hasil yang Anda lakukan. Bantu dukung channel kami ya, agar channel kami bisa berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba, semoga resepnya bermanfaat dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.